Hai disiarkan tunda dari studio foto Indomerit Inilah channel sepakbol Indonesia bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian semua tidak ingatkan anda bahwa pelatih bersih tatang rang saat ini Widodo Cahyono Putro adalah salah satu penyerang paling terbaik yang pernah dimiliki tim nasional Indonesia jika anda sempat menyaksikan tenangan saltonya kegawang Kuwait di Piala Asia 96 Anda cukup beruntung itu adalah salah satu gol terbaik Indonesia di turnamen internasional nama Widodo sempat menjadi perbincangan dunia berkat aksi menawan tersebut gol kegawang Kuwait itu bahkan dinopatkan sebagai gol terbaik Piala Asia 1996 pada piala Asia 96 adalah debut Indonesia di kompetisi bergensi tingkat Asia tersebut pada ajang yang digelar di Uni Emirat Arab itu Indonesia menghadapi Kuwait di pertandingan pertama anak-anak asuk latih danurwindo sempat memimpin 2-0 setelah gol Widodo dan satu gol lain dicetak oleh Roni Wabia sayang Kuwait mampu mencetak gol di babak kedua dan memaksa hasil akhir imbang menjadi 2-2 kisah heroik Widodo tersebut akan selalu dikenal mencinta sepak bola nasional sebagai salah satu dari sedikit kisah manis tim merah putih di kancah internasional Widodo Cahyono Putro lahir di Silacap pada 8 November 1970 ia sempat memperkuat klub warna agung sebelum bermain bersama Petro Kimia Putra Gersik ia nyaris keluar sebagai juara Liga Indonesia pada tahun 94-95 bersama klub tersebut namun seperti yang kita ketahui Petro Kimia akhirnya menyerah di final dari tim Maung Bandung Persib Bandung pada akhirnya tahun 98 Widodo memutuskan untuk bergabung dengan Persija Jakarta di klub yang dibelanya selama 4 tahun inilah ia merasakan nikmatnya juara Liga Indonesia pada tahun 2001 pada 2002 dia kembali ke klub lamanya Petro Kimia pengalaman itu kemudian dibawanya kembali ke Gersik pada tahun 2002 Widodo sukses meraih medali juara untuk kedua kalinya bersama Petro Kimia pada tahun tersebut setelah memutuskan untung gantung sepatu pada tahun 2004 Widodo mengabdi lebih lama di Gersik untuk menimba ilmu kepelatihan bersama Petro Kimia jalan untuk menjadi pelatih kepala kemudian yang terbuka setelah dirinya dipercaya sebagai asisten pelatih tim nasional Indonesia pada kurun waktu 2006 hingga 2008 untuk Pra Olimpiade SEA Games dan kualifikasi Piala Asia ia juga dipercaya menjadi asisten pelatih tim nasional Indonesia dibawah pendali Alfred Tiddle untuk ajang Piala AFF 2010 dan 2014 tidak jauh-jauh jalan Widodo menjadi pelatih kepala kemudian terbuka di Gersik pria berpostur 170 cm ini latih persegres Gresik United pada 2013 setelah selesai dengan tugas negara sebagai asisten pelatih tim nas ia kemudian menjadi nakoda persepa Madura United sejak saat itu Widodo mulai menapaki jalan melatih klub-klub besar ia dipercaya menukangi Sriwijaya FC di Torabika Soccer Championship 2016 sebelum akhirnya mengambil alih Bali United di pekan-pekan awal Gojek Traveloca Liga 1 2017 di klub yang baru berdui 2015 tersebut Widodo dengan leluasa bereksperimen dengan permainan menyerang yang menjadi ciri kasar Dadu Tridatu putaran pertama Liga Satunya ditutup dengan manis Irfan Bahdim dan kawan-kawan pada saat itu mampu bersaing di papan atas kelas main sementara kini Sang Legenda menjadi pelatih Persita Tangram bagaimana Kipra selanjutnya kita nantikan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!